Puji Tuhan pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam acara saat terduh. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Terpujilah namamu Bapak, oleh karena kasih dan rahmatmu yang begitu besar, pada pagi hari ini kami merasa kuat di hadapanmu. Kami merasa pertolonganmu begitu luar biasa dalam hidup ini. Oleh karena itu Tuhan kami akan senantiasa bersyukur kepadamu dan melakukan sesuatu yang menyukakan hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, keluarga BMC dimanapun berada. Saat ini kembali lagi kita akan berbicara tentang mengalami hadirat Tuhan bagian yang ketiga. Sebagai mana telah saya sampaikan terdahulu bahwa orang Kristen itu tidak bisa jauh dari hadirat Tuhan. Kalau kita jauh dari hadirat Tuhan, hidup kita akan mengalami kekosongan. Dan hidup kita akan tidak karuan. Tetapi kalau kita berada di hadirat Tuhan, maka Tuhan akan selalu menuntun di dalam setiap langkah kita. Kekasih Tuhan untuk mendasari renungan kita pada pagi hari ini, kita akan buka dari Masmur 84 ayat yang ke-10a. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada seribu hari di tempat lain. Kekasih Tuhan, ini adalah suatu pernyataan yang begitu luar biasa. Kalau hal ini di ucapkan oleh orang biasa, itu tidak apa-apa. Tetapi di sini di ucapkan oleh seorang raja yang memiliki segala galanya. Yang hidup di dalam kemewahan, punya istana, punya harta, pokoknya semua ada di dalam kehidupannya. Tetapi lewat pernyataan ini kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa Daud itu amat sangat merindukan hadirat Tuhan di dalam hidupnya. Atau dengan kata lain bahwa Daud itu suka akan hadirat Tuhan. Maka dapat kita lihat dari semua tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Daud menunjukkan bahwa dia adalah orang yang hidupnya tergantung kepada Tuhan. Nah, kekasih Tuhan yang berbahagia, apa yang dilakukan oleh Daud di dalam hidupnya juga harus kita tiru, harus kita terapkan di dalam kehidupan kita saat sekarang ini. Seandainya kita juga bisa menikmati suatu kehidupan seperti yang dinikmati oleh Daud pada waktu itu, Janganlah kita pernah melupakan Tuhan. Tetaplah merindukan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita akan selalu berkenan di hadapan Tuhan dan kita boleh dipakai oleh Tuhan untuk melaksanakan kehendaknya di dalam kehidupan ini. Daud yang mengalami hadirat Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidupnya, dia tidak bisa diam dengan apa yang terjadi di dalam hidupnya. Apa yang ia alami yang datangnya dari Tuhan, dia selalu bersemangat untuk menceritakan dan mengajarkan kepada orang lain. Demikian pun juga hidup kita sebagai orang percaya saat sekarang ini juga harus demikian. Kalau kita merasakan sesuatu yang luar biasa dari Tuhan, kalau hadirat Tuhan itu memenuhi hidup kita, jangan pernah kita melupakan Tuhan. Jangan pernah kita merasa jemuh atau bosan untuk menceritakan tentang kasih Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Itu adalah merupakan kewajiban kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Daud ingin menunjukkan kepada orang lain bahwa Tuhan itu adalah segalanya bagi hidupnya. Walaupun kita lihat bahwa Daud juga sering jatuh dosa dalam hidupnya. Tetapi Daud selalu ingin bangkit, bangkit untuk datang ke hadirat Tuhan. Mohon pengampunan dosa melalui pujian, penyembahan, doa, bahkan juga melalui kesaksian-kesaksian di dalam hidupnya. Daud bisa tampil sebagai pemenang, Daud bisa memenangkan banyak jiwa untuk percaya kepada Tuhan. Dan Daud mengakui tanpa hadirat Tuhan, Daud tidak akan bisa berbuat apa-apa. Pengakuan ini juga harus menjadi pengakuan kita, tanpa hadirat Tuhan maka kita tidak bisa akan berbuat apa-apa. Oleh karena itu, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan bagi kita untuk melakukan kehendaknya. Amin. Amin. Amin.